Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat menikmati Cerita masih berkancut dengan kemunculan orang-orang dari mansion surga Widi alam bawah Bersamaan dengan hal tersebut mata dari Mingyue juga pada saat ini terbelalak Mingyue pun pada saat ini menggertakkan gigi dan pada saat yang bersamaan cahaya putih pada saat ini melonjak masuk ke dalam matanya Pemandangan di sekeliling pada saat ini seketika berubah menjadi berwarna putih Begitu cahaya tersebut menghilang pada saat ini tampilan yang berada di sekeliling seketika berubah Rupanya ini adalah penglihatan dari Raja Tianzang mengenai masa lalunya atas kehancuran dari alam bawah Gambaran tersebut berisi pertempuran yang sangat besar yang terjadi di alam bawah Pada saat itu mansion surga Widi menyerang alam bawah dan mengakibatkan sosok Raja Tianzang terluka parah Tetapi meskipun begitu sosok dari Mingyue masih berhasil menahan beberapa orang dari mansion surga Widi Setelah pertempuran yang dahsyat di antara kedua belah pihak Mingyue pada akhirnya tidak bisa lagi bertahan Namun di saat-saat Mingyue diambang kematian pada saat ini sesosok berjubah hitam segera muncul Sosoknya muncul bersamaan dengan Raja Tianzang yang telah disembuhkan Pada akhirnya dengan kemunculan sosok ini kehancuran dari alam bawah benar-benar bisa diatasi Sosok berjubah hitam dengan pedang besar ini benar-benar menghancurkan semua orang dari mansion surgawi Sosok ini adalah sosok yang akrab disebut dengan sebutan yang mulia Dengan kehadirannya pada akhirnya dunia bawah pada saat ini benar-benar telah berhasil melewati bencana Tetapi meskipun begitu Mingyue yang merupakan putri dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar terluka parah Mingyue terkena racun yang sangat fatal dan benar-benar sangat sulit untuk menyembuhkannya Raja Tianzang juga pada saat ini menggertakan gigi dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa Sementara itu sosok berjubah hitam yang merupakan yang mulia pada saat ini segera memiliki sebuah ide Dengan kekuatan penyerapan jari miliknya ia pada saat ini akan bisa menghilangkan racun di tubuh Mingyue Tetapi meskipun begitu konsekuensinya adalah ia yang harus menanggung kematian Namun demi putri tercintanya tentu saja ia pada saat ini rela berkorban Pada akhirnya ia segera menitipkan pesan kepada Raja Tianzang sebelum akhirnya segera menyerap racun di tubuh Mingyue Pada akhirnya setelah proses penyerapan racun ini sosok dari yang mulia itu pun seketika benar-benar menghilang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Mingyue kondisinya dengan cepat membaik Raja Tianzang juga saat ini segera menghampiri Mingyue yang mencari keberadaan dari pirea berjubah hitam Raja Tianzang pada saat ini segera menyerahkan pesan yang baru saja diberikan kepadanya untuk Mingyue Mingyue pada saat ini benar-benar sangat sedih setelah menerima pesan yang baru saja diberikan oleh ayahnya Di dalam pesan tersebut disebutkan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan mati dan hanya akan melewati reinkarnasi Ia akan segera kembali bertemu dengan Mingyue dan Mingyue pada saat ini harus bersabar Mingyue juga harus menjaga alam bawah bersama dengan Raja Tianzang Dengan kekuatan keduanya ia sangat yakin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan lagi mengalami bencana Mingyue pada saat ini benar-benar merasa sangat sakit di hatinya karena Mingyue telah kehilangan orang yang ia cintai Namun Mingyue pada saat ini segera menggertakan giginya dan memiliki tekat di matanya Pada akhirnya hari-hari terus berlalu hingga kekuasaan pada saat ini segera dialihkan kepada Raja Tianzang Alam bawah juga pada saat ini segera kembali ke kondisi semula dengan Raja Tianzang yang menjadi pemimpin Raja Tianzang pada saat ini sedang berdiri di tengah-tengah pemikirannya Raja Tianzang selalu merasa sakit di dalam hatinya ketika mengingat kejadian yang menghilangkan banyak orang yang ia sayangi Adegan pun kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih memancing ditemani oleh Bei Tianli Setelah menangkap ikan pertama Xiaoyan pada saat ini langsung merasakan serunya memancing Xiaoyan pada saat ini juga telah menangkap beberapa ikan satu demi satu dan setiap kali Xiaoyan menangkap ikan Xiaoyan juga merasakan bahwa sarafnya pada saat ini terstimulasi Di saat yang sama Xiaoyan juga menemukan bahwa matanya tidak lagi buram sepenuhnya Beberapa bayangan pada saat ini muncul di mata Xiaoyan Setelah beberapa saat mengkonfirmasi pada akhirnya Xiaoyan menemukan bahwa matanya pada saat ini memang sudah pulih Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi tetapi pada saat ini mata Xiaoyan benar-benar telah kembali pulih Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan heran apakah memancing bisa membantu pemulihan mata dari senior Bei Tianli pun menjawab dengan singkat bahwa hal itu tidak bisa terjadi Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata tetapi Xiaoyan sepertinya merasakan bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah bisa melihat beberapa hal Xiaoyan pun menekan pemikirannya ini dan Xiaoyan kembali fokus dalam memancing Semakin banyak Xiaoyan memancing semakin Xiaoyan bersemangat dan kenikmatan seperti ini membuat Xiaoyan tersepona Singkat cerita 10 hari pun berlalu dan penglihatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin jernih Xiaoyan pada akhirnya berbalik untuk melihat ikan yang telah Xiaoyan tangkap dan pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa pada saat ini benar-benar tidak ada ikan Sementara itu Bei Tianli pada saat ini tersenyum dan berkata sepertinya Xiaoyan sudah pulih Xiaoyan bisa beradaptasi dalam waktu kurang dari satu bulan Meskipun itu sedikit lebih buruk jika dibandingkan dengan kemampuan Bei Tianli pada saat itu Tetapi hal ini bisa dikatakan dengan cukup cepat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdiri dalam keadaan linglung Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak melihat adanya ikan yang sebelumnya Xiaoyan tangkap Dengan penuh kebingungan ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dimanakah ikan yang Xiaoyan tangkap Bei Tianli pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia belum pernah melihat adanya ikan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir dan anggap saja itu sebagai imajinasi Xiaoyan sendiri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihatnya pada saat ini Tetapi sebelumnya Xiaoyan dengan jelas merasakan ikan yang ditangkapnya Sementara itu Bei Tianli pada saat ini segera berdiri dan berkata agar Xiaoyan dengan cepat mengikutinya Xiaoyan masih memiliki 9.999 teratai api yang menunggu Lelaki tua itu pun seketika berjalan sementara Xiaoyan pada saat ini mengikuti dengan kebingungan Pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di hadapan lautan api yang sangat luas Di hadapan Xiaoyan pada saat ini ada banyak teratai api yang tak terhitung jumlahnya Bei Tianli juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa berapa banyak yang bisa Xiaoyan serap tergantung pada keberuntungan Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan menyerapnya Xiaoyan pada saat ini tentu saja menyadari bahwa kekuatan dari salah satu teratai api tersebut saja akan dapat langsung membakar Xiaoyan menjadi abu Sementara itu Bei Tianli pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukannya dengan cara memancing Setelah mengatakan hal tersebut Bei Tianli pun berbalik dan pergi perlahan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung dan bertanya bagaimana cara Xiaoyan memancing teratai api Bei Tianli yang menjauh pada saat ini segera berkata bahwa sebagai generasi dewa ke sembilan Dengan bakat dan kemampuannya untuk memahami maka Xiaoyan akan mengerti jika Xiaoyan menggunakan otaknya Xiaoyan pun hanya bisa tertegun menatap ke arah Bei Tianli yang pada saat ini benar-benar pergi Xiaoyan pun segera menenangkan diri dan Xiaoyan pada saat ini juga merenung Xiaoyan berpikir bahwa memancing membutuhkan joran, tali pancing dan juga umpan Tetapi jika tidak ada joran dan tali pancing maka pada saat ini apakah Xiaoyan sendiri harus menjadi umpannya Xiaoyan pun terus berpikir bagaimana cara Xiaoyan memancing teratai api tersebut Namun Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan juga tidak memiliki banyak waktu Xiaoyan tidak bisa menunggu hingga kontes 10.000 alam ini berakhir dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan pada akhirnya mengertakan gigi dan memutuskan untuk melangkah maju ke lautan api Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bei Tianli sedikit tersenyum melihat Xiaoyan yang segera melangkah Sosoknya bergumam bahwa bocah ini benar-benar memiliki keberanian Ia ingin melihat apakah bocah ini akan bisa menyerap teratai api tersebut dengan lancar Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini celingak-celinguk di hadapan teratai api yang sangat besar Banyak teratai api yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa menatap mereka Dengan keberadaan Xiaoyan ini tampaknya teratai api benar-benar memiliki kehidupan Sepertinya dengan kemunculan Xiaoyan ini teratai api yang semula berdiam pada saat ini telah diaktifkan Banyak teratai api pada akhirnya terbang melayang sebelum akhirnya mendekati Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dan berusaha untuk menghindari banyaknya teratai api yang mendekat Namun tidak peduli seberapa Xiaoyan menghindar pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tertelan oleh satu teratai api Xiaoyan masuk ke dalam cahaya yang sangat menyilaukan Xiaoyan pada saat ini juga segera berusaha untuk membuka matanya dan melihat apa yang terjadi Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan suhu di dalam teratai api ini benar-benar sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya kembali meminum pil dan tak berselang lama Kondisi Xiaoyan pada saat ini membaik dan Xiaoyan seketika melihat kesekeliling Xiaoyan pada akhirnya seketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di dalam inti teratai api Xiaoyan pun celingak-celinguk dan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana cara Xiaoyan menyerap teratai api ini Xiaoyan terus mencari cara bagaimana cara menyerap teratai api ini dan Xiaoyan kembali teringat ke masa lalu Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya jantung api ini benar-benar berbeda dengan api surgawi Meskipun keduanya sama-sama atribut api tetapi kesulitannya seribu kali lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir keras menemukan cara untuk menyerap teratai api Bersamaan dengan Xiaoyan yang kebingungan dan tidak menemukan jalan keluar pada saat ini suara samar segera terdengar Suara ini adalah suara Zanlau yang seketika memberitahu Xiaoyan Zanlau meledek Xiaoyan mengapa Xiaoyan pada saat ini hanya berdiam diri di sana Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak menjalankan seniroh pagoda di dalam tubuhnya Tubuh Xiaoyan pun seketika gemetar ketika mendengar apa yang disebutkan oleh Zanlau Xiaoyan pada saat ini terlihat bingung seolah-olah Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pagoda pemurnian ini memiliki kegunaan lain Melihat Xiaoyan yang pada saat ini pangak pangok lalak lolok pada akhirnya Zanlau pada saat ini kembali mulai berbicara Zanlau berkata bahwa seniroh darah surgawi tingkat ke-8 adalah dasar dari pagoda pemurnian Selain itu pagoda pemurnian juga harus berevolusi dan ia sudah mengatakan permasalahan ini kepada Xiaoyan sebelumnya Zanlau berkata bahwa Xiaoyan perlu mendapatkan jantung api untuk mengembangkan seniroh pagoda pemurnian Bagaimana mungkin Xiaoyan benar-benar lupa mengenai hal yang sangat penting seperti ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Xiaoyan pada saat ini menampar ke ninya mendengar Zanlau yang berkata dengan marah kepada Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan mengambil nafas panjang dan seni pagoda pemurnian di tubuh Xiaoyan mulai beredar Tiba-tiba energi aneh beredar di tubuh Xiaoyan dan cahaya di sekeliling yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini bisa dilunakan Cahaya ini pada akhirnya bersama dengan energi aneh segera diteruskan ke mata Xiaoyan Cahaya yang diserap melalui mata pada saat ini beredar di sepanjang seniroh darah di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga segera merasakan dengan jelas bahwa seni pagoda pemurnian pada saat ini sedang berkembang Pada akhirnya setelah beberapa saat cahaya api yang menyala di depan Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur meredup dan segera padam Teratai api yang mengelilingi Xiaoyan pada akhirnya segera kehilangan energinya dan seketika roboh Sosok Xiaoyan pada saat ini berdiri kembali di lautan teratai api Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan di bagian terdalam mata Xiaoyan sepertinya ada seberkas cahaya yang keluar Sudut mulut Xiaoyan pada saat ini segera terangkat menjadi senyuman Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang dengan apa yang baru saja terjadi kepada Xiaoyan Dengan bantuan pagoda pemurnian pada saat ini tentu saja proses penyerapan dari teratai api ini akan lebih cepat Tidak hanya Xiaoyan telah menemukan caranya tetapi tampaknya prosesnya juga pada saat ini akan terasa lebih ringan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir tidak peduli seberapa cepat waktu penyerapannya Hal tersebut akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk menyerap semua teratai api Tidak ada waktu yang tersisa sebelum berakhirnya kontes 10.000 alam oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak boleh membuang-buang banyak waktu Prioritas utama Xiaoyan pada saat ini adalah untuk segera menyerap teratai api Kali ini begitu teratai api menyerebu Xiaoyan, Xiaoyan tidak menghindar dan segera menyerap apapun yang pada saat ini mengarah ke arah Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan terus-benerus menyerap teratai api Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Bei Tian Li memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan Matanya dipenuhi dengan kilau luar biasa dan keterkejutan melonjak di dalam hatinya Ia pada saat ini mengelan nafas dan bergumam bahwa ia hampir buta selama seribu tahun karena hal ini Ketika ia mengalami kebutaan ia akan pergi memancing untuk memulihkan diri Sebelum akhirnya menyerap teratai api ini selama seribu tahun Bagaimana mungkin anak ini benar-benar bisa menyerap teratai api tersebut tanpa gangguan Bei Tian Li pada saat ini benar-benar menggelengkan kelapanya Dan benar-benar tidak tahu metode apa yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar menikmati proses penyerapan teratai api Xiaoyan sudah mendapatkan benih jantung api di tubuhnya Tetapi agar jantung api ini benar-benar bertunas Xiaoyan pada saat ini masih harus mengeluarkan tenaga Xiaoyan juga pada dasarnya pada saat ini telah memahami mengenai gulungan yang diberikan oleh Bei Tian Li sebelumnya Dengan berbekal banyaknya informasi dari gulungan tersebut Xiaoyan pada saat ini menghadapi semuanya dengan santai Xiaoyan terus menerus menyerap teratai api dengan gila-gilaan Tetapi pada saat ini kecepatannya meskipun sangat cepat Bagi Xiaoyan yang diburu waktu pada saat ini kecepatan dari penyerapan ini sedikit lambat Xiaoyan mengerutkan keningan dan menghitung waktu Dan menemukan bahwa waktu yang diberikan kepada Xiaoyan hanya beberapa bulan Terlebih lagi setelah menyerap sekitar 10 teratai api Xiaoyan juga tidak merasakan perubahan yang jelas Sementara itu kembali ke Bei Tian Li yang pada saat ini masih dipenuhi keterkejutan Ketika memandang Xiaoyan yang menyerap teratai api Bei Tian Li kembali bertanya bagaimana mungkin ia bisa melakukannya Terlebih lagi setelah ia menyerap 10 teratai api mengapa ia pada saat ini belum bertemu dengan cahaya kuat Bei Tian Li pada saat ini benar-benar merasa sangat cemburu di dalam hatinya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menyerap teratai api sepanjang 20 meter yang menelan Xiaoyan Setelah beberapa saat pada akhirnya cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari teratai api Tiba-tiba cahaya di dasar laut pada saat ini benar-benar berubah menjadi sangat terang Sosok tua Bei Tian Li pada saat ini tersenyum melihat apa yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ia baru saja berkata demikian Bagaimana mungkin cahaya kuat ini tidak akan datang menghampiri Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada suara teredam di teratai api Setelah itu cahayanya perlahan mereduk Teratai api pun menghilang dan sosok Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan muncul Pakaian Xiaoyan tampak rusak tetapi tubuhnya pada saat ini tidak terluka sama sekali Mata Xiaoyan juga terpejam dan badannya pada saat ini benar-benar kaku Melihat hal ini sosok tua Bei Tian Li pada saat ini tersenyum dan kembali bergumam Ia berkata sepertinya cahaya kuat ini telah melukai mata Xiaoyan Namun saat berikutnya setelah ia bergumam mata Xiaoyan yang awalnya tertutup perlahan terbuka Bersamaan dengan hal tersebut seberkas cahaya juga pada saat ini seketika meledak Lingkungan di sekitar tiba-tiba menjadi terang dan memancarkan cahaya yang menyengat Jika orang biasa melihat cahaya ini pasti ia akan langsung buta untuk sementara waktu Di sisi lain sosok Bei Tian Li pada saat ini matanya menyipit Ia dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa ngeri ketika menatap ke arah Xiaoyan Kelopak matanya pada saat ini berkedip-kedip dengan otot wajah yang agak kaku Suaranya seketika bergetar saat ia berkata bagaimana mungkin bisa cahaya kuat ini dihadapi oleh Xiaoyan Bagaimana mungkin bisa hal tersebut bisa runtuh dalam waktu singkat Jika begitu permasalahannya apakah pada saat ini jantung api putih milik Xiaoyan ini telah bertunas Semua ini benar-benar mustahil dan bagaimana mungkin bisa begitu cepat dalam waktu kurang dari sebulan Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Saat Bei Tian Li menampilkan pancaran pertama keruntuhan seperti ini memakan waktu hingga 100 tahun Sosok dari Bei Tian Li pada saat ini benar-benar gemetar karena tingkat perkembangan dari Xiaoyan ini benar-benar di luar dugaannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersila dan orijin abadi di tubuh Xiaoyan melonjak Bei Tian Li pun kembali menyipitkan matanya dengan senyum pahit di wajahnya Ia lanjut bergumam sepertinya bocah ini akan membuat terobosan Jika Xiaoyan benar-benar menyerap semua teratai api ini ia khawatir Xiaoyan pasti akan mengebrak 3000 alam Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang setelah beberapa saat duduk hingga pada akhirnya segera membuka matanya Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah berada di tahap akhir dosyan bintang 6 Pada saat ini barulah Xiaoyan menyadari ketika Xiaoyan menyerap cahaya api Teratai ini memiliki sumber orijin abadi yang sangat kaya Hal itu benar-benar bisa menyebabkan Xiaoyan menerobos dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tercengang Di tengah-tengah teratai ini Xiaoyan pada akhirnya kembali tenggelam di dalam lautan teratai Kali ini Xiaoyan tidak menunggu teratai api menemukan Xiaoyan tetapi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menjemput bola Xiaoyan langsung pergi mencari teratai api yang lebih besar Xiaoyan telah merasakan perbedaannya dan semakin besar teratai apinya Dengan begitu maka akan semakin besar pula orijin abadi yang diserap oleh Xiaoyan 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 pun sangat bersemangat karena dengan begitu maka itu akan dapat mempercepat perkecambahan benih jantung api putih Di sisi lain Bei Tianli pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang benar-benar sangat fokus Ia pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar gila Pada saat ini di dalam lautan teratai api yang berdengung cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul Setiap semburan cahaya ini langsung menembus seluruh dasar laut seperti matahari yang menyilaukan Seluruh dasar laut pada saat ini menjadi terang seolah-olah siang hari memasuki laut Cahaya dari dasar laut ini juga mencapai puncak dan mencapai istana dari klan hiu laut Terkecuali mereka yang menutup matanya atau tidak terkena cahaya tersebut Semua orang yang menatap langsung cahaya tersebut pada saat ini menjadi buta dalam sekejap Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengembalikan kembali pandangan masing-masing Segera setelah itu pada akhirnya seluruh klan hiu laut berada dalam keterkejutan Mereka semua menatap ke arah dasar laut dengan keheranan di mata masing-masing Mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan tentu saja raja hiu laut juga secara alami terkejut Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah laut dan bergumam bahwa orang ini benar-benar menemukan jantung api yang legendaris Raja hiu laut pada saat ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah laut Tetapi jika melihat dari cahaya kuat ini tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan jantung api Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir pada saat ini cahaya juga kembali melonjak Raja hiu laut juga pada saat ini segera mengelak dan menutup matanya agar tidak terjadi kebutaan sementara waktu Pada akhirnya setelah banyaknya cahaya yang melonjak dengan intens Semua orang segera menggunakan serangga untuk melapisi mata mereka Di waktu berikutnya mereka pada saat ini menatap ke arah laut dengan cahaya yang terus memancar dari dasar laut Momentum dari cahaya yang melonjak ini berbeda-beda dan tidak memiliki pola serta waktu tertentu Semua orang pada saat ini hanya bisa terjengang dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi di bawah laut Sementara itu pada saat ini di suatu tempat di kamar di istana dari klan hiu laut Ada beberapa sosok tergeletak di ranjang batu dan tubuh mereka ditutupi plaster Orang-orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhou Chang'an dan yang lainnya yang terluka Jin Chen Tao juga pada saat ini berada di tempat yang sama dan merawat luka-luka mereka Meskipun Zhou Chang'an dan yang lainnya terluka parah tetapi pada saat ini mereka pulih dengan cepat Zhou Chang'an pada saat ini menatap melalui jendela dan melihat cahaya yang bergedip seperti guntur Sebagian besar cahaya di ruangan ini terhalang sehingga tidak akan menyebabkan kebutuhan sesaat Zhou Chang'an pada saat ini tersenyum pahit menatap ke arah cahaya yang melonjak Zhou Chang'an menghela nafas dan bergumam bahwa cahaya ini seharusnya dipancarkan oleh jantung api peringkat ke-6 Tampaknya saudara Xiaoyan pada saat ini telah memperoleh jantung api Zhou Chang'an pada saat ini memiliki keengganan di dalam hatinya karena ia juga menginginkan jantung api Pada saat ini ia menyesali keputusannya untuk tidak masuk ke dalam gua Jika saja ia mengikuti instruksi Xiaoyan untuk hanya mengecek situasi dan segera kembali Tentu saja pada saat ini mereka tidak akan kehilangan banyak anggota Hal inilah yang pada saat ini benar-benar membuat hati dari Zhou Chang'an merasa terpukul Jin Chen Tao juga pada saat ini menghela nafas dan berkata dengan sedih bahwa perjalanan mereka sia-sia Mereka juga pada saat ini benar-benar telah kehilangan begitu banyak saudara Zhou Chang'an juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan tatapan yang dipenuhi dengan kesedihan Ia terdiam untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa mampu bertahan hidup kali ini sudah merupakan berkah baginya Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini lanjut berkata bahwa kali ini saudara Xiaoyan tidak langsung mencari jantung api setelah sampai ke sini Saudara Xiaoyan membalaskan dendam saudara-saudara mereka terlebih dahulu Barulah setelah menangani permasalahan yang ada, saudara Xiaoyan segera pergi menuju ke dasar laut Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao, semua orang yang mendengar kata-kata tersebut Terutama Zhou Chang'an pada saat ini tubuhnya terguncang Tiba-tiba ia merasa sangat malu karena Xiaoyan benar-benar telah menyelamatkan mereka berkali-kali Zhou Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya dan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya Ia berpikir tidak mengherankan jika Xiaoyan pada saat ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jantung api Xiaoyan benar-benar memiliki hati yang mulia dan Xiaoyan benar-benar layak untuk mendapatkan jantung api Semua ini telah ditakdirkan dan bagaimana mungkin jantung api akan mendatangi Zhou Chang'an yang tidak memiliki hati seperti Xiaoyan Terlebih lagi Zhou Chang'an juga takut bahkan jika Zhou Chang'an berhasil menemukan jantung api Sepertinya Zhou Chang'an benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkannya Zhou Chang'an pada akhirnya lanjut berkata bahwa setelah ini mereka harus meminta maaf benar-benar kepada saudara Xiaoyan Mereka juga perlu berterima kasih kepada saudara Xiaoyan karena telah membalaskan dendam saudara mereka yang telah gugur Namun pada saat ini ia benar-benar ingin tahu bagaimana saudara Xiaoyan menghancurkan orang-orang dari istana 10.000 iblis Zhou Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan penasaran dan keterkejutan di dalam hatinya Ia telah bertemu dengan orang-orang dari istana 10.000 iblis dan pada saat itu mereka benar-benar dikalahkan Selain itu Zhou Chang'an juga tahu bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dosian bintang 5 dan bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan seorang dosian bintang 8 Sementara itu Jin Chen tahu pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya Ia menjawab bahwa pemimpin dari istana 10.000 iblis begitu kuat bahkan Raja Hiu Laut juga bukanlah tandingannya Namun pada akhirnya saudara Xiaoyan keluar sebelum akhirnya memasuki ruang hampa di mana tidak ada orang yang bisa melihat ketika mereka bertempur Situasi pertempuran tidak dapat diketahui sebelum akhirnya keduanya pada saat itu keluar Begitu keluar pada saat itu juga pemimpin istana 10.000 iblis berubah menjadi bumi yang tampak menakutkan Mendengar hal ini Zhou Chang'an dapat membayangkan pemandangan tersebut dan tubuhnya tiba-tiba bergetar Matanya dipenuhi dengan ketakutan karena ia menyadari apa yang disebutkan oleh Jin Chen Tau ini terdengar seperti menipunya Tetapi ia pada saat ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tau bukanlah sebuah kebohongan Zhou Chang'an sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini bergumam bahwa dosen bintang 5 benar-benar menyedot dosen bintang 8 hingga menjadi mumi Bagaimana mungkin itu bisa terjadi dan bagaimana saudara Xiaoyan melakukannya Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Chen Tau juga menghela nafas dan berkata bahwa ia berpikir saudara Xiaoyan Sepertinya adalah orang kuat yang bersembunyi dengan sangat dalam Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tau pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar kembali mengerutkan kening Zhou Chang'an pada akhirnya bergumam jika Xiaoyan berhasil mengalahkan seorang dosen bintang 8 Dengan begitu maka bukankah kekuatan saudara Xiaoyan ini tidak dapat dibayangkan Tetapi meskipun begitu pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar masih belum bisa mempercayainya di dalam hatinya Jin Chen Tau pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa tentu saja itu hal yang wajar jika Zhou Chang'an pada saat ini tidak mempercayainya Jin Chen Tau juga mengetahui semua ini dari mulut orang-orang dan belum melihatnya dengan mata kelapanya sendiri Tetapi baik itu orang-orang dari klan Hiu Laut dan orang-orang dari wilayah laut Apa yang diucapkan oleh mereka mengenai pertempuran tersebut benar-benar persis sama Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang ini tidak mungkin berbohong Mendengar hal tersebut Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar menggelengkan kelapanya Bagaimanapun juga Zhou Chang'an dan yang lainnya belum pernah melihat keabnormalan Xiaoyan di dalam hal pertempuran Oleh karena itu sangat wajar bagi mereka pada saat ini tidak mempercayai hal tersebut Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana pada saat ini di lautan teratai api Sosok Xiaoyan masih terus bergerak melintasi banyak teratai api Cahaya yang terik dan menyilaukan terus meledak dan seluruh lautan teratai api diaduk oleh Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin mengejutkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat untuk menyerap teratai api yang ada Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.